Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 01. Dengan suara berketoprakan nyaring tampak dua ekor kuda dikaburkan kencang di antara tanah berpasir kuning digurun dari wilayah Weki yang sehingga di belakangnya menaik debu tinggi sekira dua tombak. Dua ekor kuda itu kabur bagaikan berkejar-kejaran karena yang seekor di depan dan yang lainnya di sebelah belakang. Kuda yang lari di sebelah depan berbulu putih dan badannya tinggi besar. Penunggangnya adalah seorang nyonya muda yang tangannya merangkul seorang nona cilik berumur kira-kira tujuh atau delapan tahun. Kuda yang di belakang berbulu merah marong, penunggangnya adalah seorang pria yang bertubuh jangkung kurus. Pada punggung kirinya tampak menancap sebatang anak panah yang terus mengeluarkan darah hingga darahnya itu mengalir ke kudanya, lantas menetes jatuh ke pasir dan terus meresap ke dalam tanah. Lelaki itu tidak berani mencabut anak panah yang mencelakainya itu. Dia jari. Dia maklum asal dia mencabutnya pasti dia bakal roboh dari kudanya itu. Dia tidak takut mati apabila hal itu memang diperlukan, hanya, kelak siapa yang mengurus istrinya yang cantik dan anaknya yang manis itu, yang tengah kabur di sebelah depannya itu. Sedang di belakang mereka ada musuh-musuh telengas yang sedang mengejar. Kuda merah itu telah berlari beberapa pululi, tenaganya hampir habis, perutnya kenyang dicambuki dan didepaki atau dijepit sampai dia susah bernapas, badannya bermandikan keringat, mulutnya mengeluarkan busa putih, tetapi toh dia masih dipaksa lari keras. Maka akhirnya kaki depannya menjadi lemas dan tertekuk hingga menyebabkan badannya roboh ngusruk. Si pria mempertahankan diri. Memang dia tidak kurang suatu apa, akan tetapi kudanya itu sudah lantas rebah tanpa berkutik lagi setelah mengeluarkan ringgikan yang menyayatkan hati. Engko sinyonya mudah memanggil. Engko, kau, kau, bagaimana? Pria yang dipanggil Engko itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Di belakang mereka, jauhnya masih beberapa li, terlihat debu mengepul tinggi. Itulah tanda dari rombongan si pengejar. Nyonya muda itu memutar balik kudanya untuk menghampiri suaminya. Sekarang dia baru melihat anak panah di punggung suaminya itu, melihat darah segarnya bercucuran. Seng suami hampir pingsan. Dia menjadi sangat kaget. Ayah, ayah si anak berkata kaget. Di punggungmu ada anak panahnya. Tidak apa-apa kata si pria sambil menyeringai, lantas tubuhnya mencelat dan melompat naik ke punggung kuda di belakang istrinya. Dia sudah terluka, namun gerakannya masih gesit dan lincah. Seng istri menoleh, mengawasi dengan mati menyayang. Engko, kau, katanya halus. Seng Engko tidak menyahuti, hanya kedua kakinya menjepit perut kuda mereka sehingga si kuda putih segera berjingkrak dan lari kabur pula. Kuda ini kuda jempolan. Dia telah berlari pesat berpuluh pululi, tapi dia masih dapat terus berlari kencang, hanya sekali ini kecepatan larinya menjadi berkurang. Semenjak tadi dia belum mendapat kesempatan mengasuh sedikit juga, sekarang penunggangnya bertambah, maka tidak heran apabila sangat sulit baginya untuk dapat mempertahankan kekuatannya terus-menerus. Namun dia tetap kabur, dia seperti mengerti bahwa majikannya itu sedang menghadapi ancaman mara bahaya. Di sebelah belakang rombongan pengejar mendatangi semakin dekat saja, setindak demi setindak. Seluruhnya mereka itu berjumlah 63 orang, mereka pun membekal 190 ekor kuda, dengan begitu setiap ada kuda yang keletihan, kuda itu lantas ditukar dengan yang lainnya. Benar semua kuda itu sama-sama berlari, tetapi tanpa penunggang letihnya akan berkurang banyak. Kalau melihat kera mereka mengejar itu, terang sudah bahwa mereka bertekad bulat untuk mendapatkan orang-orang yang dikejar itu, yaitu si suami istri berikut anak darahnya yang masih kecil itu. Sambil terus mengaburan kudanya, laki-laki jangkung kurus itu menoleh ke belakang. Dia mengawasi. Karena para pengejar itu semakin dekat, kini dia bisa melihat kepada mereka, makin lama semakin tegas. Adik Hang, aku hendak mohon sesuatu dari kau katanya kemudian. Sebelum membuka mulut lagi, terlebih dulu dia mengertak giginya erat-erat. Sudikah kau meluluskannya? Sinyonya muda, seng istri, menoleh. Dia tertawa manis. Selama kita hidup bersama, pernahkah sekali saja aku menampik keinginanmu? Ia balas bertanya dengan suaranya yang halus. Bagus kata suami itu. Hang, sekarang kau bawa kabur sisyu, anak kita ini, agar darah daging kita berdua dapat diselamatkan. Biarlah dia pun dapat menyelamatkan peta istana rahasia kubu. Dengan suara gemetar seng istri menyaut. Engko, katanya. Apa tidak lebih baik jika peta ini kita serahkan kepada mereka dan kita menyerah kalah? Dirimu, dirimu lebih penting. Mendadak seng suami mencium pipi kiri istrinya. Hang, katanya dengan suara yang lembut. Kita berdua telah mengalami banyak sekali bahaya dan selama ini kita bisa lolos, maka mungkin kali ini pun kita bakal lolos juga. Kau harus mengetahui bahwa Luliang Semkiat bukan mengarah peta ini saja, tetapi mereka, mereka juga menghendaki parasmu yang cantik. Justru karena itu, mungkin aku dapat minta agar mereka. Tapi potong suami itu. Apakah kita harus menundukan kepala untuk memohon sesuatu dari orang lain? Kuda ini tidak kuat membawa kita bertiga, maka itu lekaslah kau pergi. Sekonyong-konyong ia mencelat, dua tangannya dilepaskan sehingga tubuhnya terangkat dari punggung kuda. Maka jatuhlah dia ke tanah dan terdengar jeritanya, aduh. Nyonya itu terkejut. Segera dia menahan kudanya untuk diputar balik, lantas menghampiri suaminya. Dia mengulurkan sebelah tangannya dengan niat menarik suaminya untuk naik pula ke atas kudanya. Tapi seng suami menolak, matanya bersorot gusar, dia mengawasi bengis. Biasanya nyonya itu senantiasa menurut kepada suaminya, demikian juga kali ini. Dengan hati yang amat tertindih dia kembali memutar kudanya untuk dilarikan pergi meninggalkan suaminya yang bercokol seorang diri di tanah pasir. Dengan lukanya yang parah itu. Rombongan pengejar yang terdiri dan 63 orang itu melihat pria itu jatuh dari kudanya dan ditinggal pergi istrinya. Mereka lantas bersorak-sorai, diantaranya ada yang berteriak-teriak, Pekmalisem roboh. Pekmalisem roboh. Mereka lantas terpecah menjadi dua rombongan. Belasan orang cepat-cepat menghampiri Pekmalisem, Sedangkan 40 orang lebih terus mengejar sinyonya serta putri ciliknya. Lelaki itu rebah meringkuk di atas pasir, tubuhnya tidak bergerak seperti telah putus jiwa. Salah satu pengejari yang memegang tombak sudah lantas menombak pundak orang yang kanan. Mangsa itu tidak bersuara, juga tidak bergerak, dan ketika tombak itu dicabut, dia tetap berdiam saja. Dia telah mampus kata salah seorang yang berewokan, rupanya dialah seng pemimpin. Jangan takut. Geledah tubuhnya. Lekas. Dua orang melompat turun dari kudanya masing-masing, lalu menghampiri tubuh Pekmalisem, si kuda putih itu. Segera mereka membalik tubuh orang untuk digeledah seperti yang dititahkan pemimpin mereka. Sekonyong-konyong sebatang golok putih mengkilap berkelebat, kemudian dua orang itu menjerit tertahan dan roboh terguling. Itulah goloknya Pekmalisem yang sudah meminta korban. Semua orang kaget sekali. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa Lisem bisa berpura dua mati demikian sempurna sampai dia tidak menghiraukan tombakan pada pundaknya. Dengan sendirinya semua orang cepat memundurkan kuda mereka. Si pemimpin yang berwokan itu memutar goloknya, golok Gan Leng Tu. Lisem, kau benar-benar tangguh serunya. Lantas goloknya menyambar ke arah kepala orang. Lisem menangkis. Tapi dia telah terluka, tenaganya berkurang banyak. Ketika dia mundur hingga tiga tindak, dia lantas muntah darah. Seketika itu pula semua musuhnya langsung merangsak maju, semuanya menurunkan senjatanya masing-masing. Namun Lisem benar-benar tangguh, dia gagah sekali. Dia melakukan perlawanan. Masih ada dua orang yang kena dirobohkan, sesudah itu barulah harwahnya berangkat pulang ke Alembaka, tubuhnya terlukakan tidak keruan. Si nyonya muda belum lari jauh, karena itu dia dapat mendengar seruan nyaring suaminya itu. Hatinya terasa bagaikan diiris-iris. Dia sudah mati, buat apa aku hidup terus pikirnya. Nyonya itu menjadi nekat. Dari saku bajunya dia menarik keluar sehelai peta yang terbuat dari kulit kambing, kemudian dia masukkan peta itu ke dalam saku puterinya yang masih kecil itu. Katanya, anak siu, kau uruslah dirimu. Habis berkata dia menepuk kudanya untuk membuat binatang itu lompat berjingkrak. Dia sendiri membangi mencelak dari punggung kuda. Maka begitu dia jatuh turun, kudanya itu sudah kabur bagaikan anak panah melesat. Agaknya dia puas, karena dia melegakan hatinya, kuda itu kuat berlari tanpa ada tandingan. Anak siu pun bertubuh enteng sekali, pastilah mereka ini tidak bakal dapat menyandaknya. Kemudian dia segera berdoa, Tian, oh haha, Tian, tolonglah lindungi anak siu. Semoga dia menjadi besar dan dapat menikah dengan suami seperti suamiku yang baik ini, meskipun hidup merantau tetapi kita berbahagia. Sesudah berdoanya ini segera merapikan rambutnya dan juga pakaiannya, kemudian ia memutar tubuhnya untuk menghadapi rombongan pengejarnya yang dengan cepat telah tiba di hadapannya. Tentu saja yang sampai terdepan adalah Luliang Semkiat, tiga jago dari Luliang. Mereka merupakan tiga saudara angkat. Yang tertua yaitu Sin Tsu Chin Kuan Si Hok Goan Liong, golok sakti jagoan Kuan Si. Dialah si berwok yang bertubuh besar dan barusan telah membinasakan Pekmali Sen. Yang kedua adalah Bwee Hoa Chiyo Su Tiong Chun, si tombak bunga Bwee. Dia bertubuh kurus kering. Yang ketiga dan termuda adalah C.E. Bong Kiam Tan Tat Hian Si pedang ular naga hijau yang bertubuh keit dan kecil. Tadinya dia adalah begal kuda di Soateng, belakangan dia tinggal menetap di Soasai, kemudian bersahabat rat dengan Hok Goan Liong dan Su Tiong Chun. Bersama-sama mereka mengusahakan perusahaan Piaw Kiyok di kecamatan Taiko, Soasai, dengan memakai merek Chin Wie Piaw Kiyok. Sebetulnya di antara Soe Tiong Chun dan istrinya Pekmali Sen masih terdapat hubungan yang cukup dekat. Pada saat masih gadis Nyonya Li bernama Nona Siang Kuan Hang dan dia adalah Sumoai, adik seperguruan dari Soe Tiong Chun. Semenjak kecil mereka belajar silat bersama, maka tidak heran kalau Tiong Chun kemudian mencintai Sumoainya yang cantik dan lemah lembut itu. Mereka memang setimpal. Sampai secara kebetulan Siang Kuan Hang bertemu dengan Pekmali Sen, keduanya lalu saling mencinta, tetapi sayangnya pihak orang tua tidak menyetujui perjodohan mereka itu sehingga mereka terpaksa minggat. Tiong Chun jadi sangat berduka hingga dia jatuh sakit. Sesudah sembuh tabiatnya menjadi berubah. Sepuluh tahun telah berlalu semenjak lelakon asmara mereka itu, ketika secara kebetulan Luliang Sem Kiat bertemu dengan Pekmali Sem suami istri beserta anak darahnya yang masih kecil itu di Jalan Kamliang, rombongan sembilan kecamatan di Provinsi Kam Siok, bahkan kedua pihak sudah bentrok dan bertempur karena perebutan sehelai peta. Su Tiong Chun tetap tidak mampu melupakan adik seperguruannya itu dan karena cintanya yang gagal ini dia tak pernah menikah. Maka sekarang dalam bentrokan ini dia jadi sangat membenci Luli Sem sehingga dia menjadi lawan yang paling bengis. Karena diketung 60 orang lebih, Luli Sem dan istrinya menjadi tak berdaya. Maka dari itu mereka melawan sambil melarikan diri. Dari Jalan Kamliang mereka dikejar terus-terusan sampai di wilayah Wee Kiang ini. Anak panah pada punggung Luli Sem adalah anak panah yang dilepaskan Su Tiong Chun secara membokong. Dan akhirnya Luli Sem menemui ajalnya secara menyedihkan. Ketika Tiong Chun memandang Siang Kuan Hong, hatinya tergerak, maka dia berpikir, aku sudah membinasakan suaminya, maka selanjutnya aku harus merawat dia baik-baik. Nyonya Luli Sem berdiri di atas pasir, pakaiannya berkibar di antara desiran angin gurun. Dia masih sama cantiknya seperti masa mudanya 10 tahun yang lampau, ketika mereka masih sama-sama belajar silat. Ia bersenjatakan sepasang pedang yang luar biasa karena yang satu bergagang emas dan yang lain bergagang perak sehingga dia juga dijuluki Kim Gin Siao Kiam Sem Nio Chu, si nona pedang emas perak. Nyonya muda ini memperlihatkan senyum tawarnya. Mendadak Su Tiong Chun mendapat harapan, dadanya dirasakan panas, mukanya merah sendirinya. Ia menancapkan tombaknya di samping pelananya, lantas melompat turun dari kudanya untuk menghampiri sinyonya. Sumo Ai dia memanggil seperti biasanya. Lisem telah mati, kata sinyonya dengan sikap tenang. Tiong Chun mengangguk. Sumo Ai, katanya. Sudah 10 tahun kita berpisah, aku, setiap hari aku memikirkan kau. Benarkah itu sinyonya muda tertawa? Pasti kau sedang berbohong. Hati Tiong Chun tergoncang. Siang Kuan Hang tetap manis seperti pada 10 tahun yang lalu, dia mirip seperti masa gadisnya. Sumo Ai, katanya, perlahan, jika selanjutnya kau ikut aku, aku tanggung kau tidak bakal mengalami penderitaan. Tidak sedikit juga. Metu Siang Kuan Hang mendadak bercahaya. Suko, kau baik sekali ujarnya. Tiba-tiba dia mementangkan kedua tangannya, kemudian menjatuhkan diri pada dadasi bekas kekasih. Bukan main girangnya Tiong Chun. Dia lantas balas merangkul. Hok Goan Leong yang sudah menyusul segera tertawa sambil saling pandang dengan Tan Tatian. Di dalam hati mereka berkata, 20 tahun mereka saling mencintai, baru sekarang harapan mereka terkabul dan cita-cita mereka tercapai. Pikiran Tiong Chun mi layang dua. Hidungnya sudah mencium bau harum yang menggiurkan hatinya. Dia sampai ragu-ragu dan tidak percaya bahwa Siang Kuan Hang pun merangkul dia begitu erat. Tetapi selagi dia kelelap atau tak sadarkan diri itu, tiba-tiba dia merasakan sakit pada perutnya, sakit sekali seperti tertusuk sesuatu. Tiong Chun kaget hingga menjerit, kedua tangannya cepat menolak tubuh si kekasih. Akan tetapi Siang Kuan Hang memeluk sangat keras hingga tubuhnya tidak bisa ditolak terlepas. Karena jago Luli yang mencoba berontak, akhirnya keduanya terguling bersama. Hok Goan Leong dan Tan Tatian kaget bukan main. Keduanya melompat turun dari kuda mereka lalu menghampiri saudara angkatnya itu. Yang lainnya tidak kurang kagetnya. Mereka heran sekali. Ketika tubuh Siang Kuan Hang diangkat untuk dipisahkan dari tubuh Su Tiong Chun, tampak dadanya mengalirkan darah yang disebabkan menancapnya sebuah pisau belati kecil yang bergagang emas, sementara pada perut Tiong Chun tertancap sebuah pisau belati lain yang bergagang perak. Maka jelaslah sekarang. Karena hendak bersetia kepada suaminya maka Sam Nyo Chu telah mengorbankan dirinya sekaligus membalas sakit hati. Dia sengaja mencari mati karena dia pun sudah putus asa. Sungguh hebat pikaman pisau belati itu, keduanya menancap dalam sekali. Sinyonya mati seketika, sedangkan si pria terluka hebat. Satu e, lekas bantu aku agar aku tak usah menderita lebih lama, Tiong Chun minta pada Tathian. Seng adik mengawasi Goan Leong, kakaknya, untuk mohon keputusan. Sejenak seng kakak mengawasi adiknya yang terluka parah itu, lalu ia mengangguk. Atas persetujuan ini, sambil mengertak gigi Tathian lantas menikam ulu hati kakaknya yang kedua itu. Segera mati, Tiong Chun terpejam, napasnya berhenti berjalan. Dia mati dalam kesedihan karena menjadi korban sumuainya yang dicintanya. Aku tidak menyangka Kim Gin Xiao Kiam Sam Nyo Chu begini keras hati, kata Goan Leong berduka. Ketika itu salah satu taubak datang melaporkan kepada Goan Leong bahwa tubuh Li Sam sudah diperiksa secara teliti tetapi tidak terdapat peta yang dicari. Kalau begitu tentu ada pada tubuhnya, kata Goan Leong menunjuk tubuh Sam Nyo Chu. Penggeledahan dilakukan atas tubuh Sinyonya, tetapi hasilnya sia-sia belaka. Peta tidak ada, yang diperoleh hanya perak hancur serta beberapa potong pakaian. Goan Leong saling pandang dengan Tathian. Mereka putus asa dan merasa heran. Heran sebab tidak mungkin peta itu disingkirkan Li Sam, baik dengan dipendam maupun dengan diserahkan kepada lain orang. Mereka menguntit terus hingga tahu pasti bahwa tidak ada kesempatan bagi suami istri itu untuk menyingkirkannya. Tant Tathian penasaran, dia memeriksa pula bungkusan Sinyonya. Ketika mendapatkan beberapa potong pakaian anak kecil, barulah dia teringat pada anak orang. Toh aku, marilah kita lekas mengejar si bocah katanya berseru. Hok Goan Leong pun segera mendusin. Jangan bingung, katanya. Di gurun seperti ini kemana bocah itu bisa pergi? Dua orang tetap di sini untuk mengurus jenazah Suji Yeya, yang lainnya ikut aku semua. Dia lantas melarikan kudanya, diikuti orang-orangnya kecuali yang dua itu. Sinyona telah dibawa lari kabur si kuda putih, jauhnya sudah 20 li lebih. Di gurun pasir tidak ada pepohonan sehingga orang bisa memandang jauh sekali, maka itu sembari mengejar, Goan Leong dan semua kawannya memandang jauh ke depan. Mereka mengaburkan kuda mereka dengan kencang sekali. Mendekati maghrib mendadak Tantat Hian berseru, lihat. Itulah dia di depan. Jauh di tempat seperti bertemunya langit dan bumi, di sana ada sebuah titik. Itulah si kuda putih yang dari kejauhan toh nampak hitam. Kuda itu letih sekali meskipun dia masih bisa berlari keras dan sekarang penunggangnya seorang bocah yang tubuhnya enteng. Di lain pihak Goan Leong semua terus main tukar kuda. Bocah itu adalah li bun siu yang duduk mendekam di atas kudanya. Dia pun sangat lelah sehingga tanpa merasa dia kepulasan di atas kudanya itu. Seantara hari dia tidak makan dan minum, sedangkan matahari begitu panas terik, karena itu mulut dan lidahnya kering semua. Kuda putih itu seperti punya perasaan. Dia kabur ke arah timur di mana matahari bersinar merah marong menggenklang. Tiba di suatu tempat mendadak dia mengangkat kedua kaki depannya sambil mulutnya meringkik kencang dan hidungnya pun mengendus dua. Agaknya dia tengah membawai sesuatu. Suara meringkiknya itu seperti menunjukkan dia mengetahui sesuatu. Hok Goan Leong dan Tan Tathian yang tenaga dalamnya lihat juga merasakan sesuatu yang aneh, yaitu nafas mereka terasa sesat. Satu e, rasanya ada yang tidak beres kata kakak itu. Sebelum menyahut Tathian melihat kesekelilingnya. Di barat daya, di antara sinar layung batara surya, nampak mega kuning bergelempang bagaikan kabut, di antara itu ada sinar ungu yang berkilauan. Pemandangan itu luar biasa sekali. To'ako, mari kita melihat ke sana katanya seraya melarikan kudanya. Tak lama kemudian mega kuning itu telah meluas seperti sudah menutupi separuh langit. Ketika itu orang-orang juga telah bermandikan keringat dan napas mereka mendesak. To'ako, mungkin badai akan datang, akhirnya Tathian berkata. Benar Goan Leong juga sadar. Mari letas kita bekuk bocah itu dahulu, baru kita mencari perlindungan. Belum berhenti suara si berwok ini, angin telah meniup keras, pasir terbang berhamburan menyampok muka mereka sampai mereka tidak bisa membuka mulut. Lebih celaka ketika ada tujuh atau delapan orang yang roboh dari atas kudanya akibat tertiup angin itu. Semua turun dari kuda, berkumpul menjadi satu Goan Leong memaksakan bicara. Dengan serentak semua orang lantas bekerja. Kuda mereka ditarik, dikumpulkan menjadi satu lalu dipaksa rebah. Mereka sendiri turut rebah juga, berlindung di perut kuda. Sebisa-bisa mereka saling berpegangan tangan. Mereka merasakan sakit pada muka mereka yang tersampok pasir. Muka itu baret dua, juga lengan mereka. Semua ketakutan karena angin makin membesar sehingga tubuh mereka mulai teruruk pasir. Goan Leong dan Tatian sangat khawatir hingga mereka berpikir, tidak keruan-keruan kita mencari istana rahasia kobu, dari soasai kita sampai di gurun ini. Mungkin di sini kita akan mampus terpendam di dalam pasir. Sungguh hebat suara badai itu, seperti suaranya kawanan hantu. Sejak maghrib badai bekerja terus sepanjang malam. Besok paginya barulah reda. Kembali seng gurun menjadi tenang. Goan Leong beramai merangkak bangun. Syukur mereka tidak melihat kerugian besar. Dua orangnya mati disebabkan sesak napas dan lima ekor kuda menjadi bangkai. Semua letih dan lemas. Dengan mengimbangi penderitaan mereka, mereka menduga si bocah dan kuda putihnya tentulah sembilan dari sepuluh bagian telah mati menjadi korban badai. Bukankah mereka semua bertubuh tangguh tetapi mereka hampir tidak kuat bertahan? Mereka lantas menyalakan api untuk memasak nasi, guna menangsal perut. Mereka tidak putus asa. Hok Goan Leong segera menyerukan, siapa yang mendapatkan bekas-bekasnya si bocah dan kuda putihnya, dia bakal mendapat upah lima puluh ciluang emas. Inilah hadiah besar, maka janji itu segera disambut dengan sorak-sorai. Bagaikan payung yang dibuka lebar, lima puluh lebih orang itu langsung pergi berpencaran untuk mencari di sekitar gurun itu. Dalam setiap otak mereka terbentang, kuda putih, bocah wanita, lima puluh cil emas. Sebelum berpencar lebih dulu mereka sudah saling berjanji, di waktu maghrib mereka harus berkumpul di barat sekitar 60 li dari tempat bermalam ini. Dengan seekor kuda pilihan Liang Tao Choa Teng Yang, si ular kepala dua, menuju barat daya. Dia adalah seorang piausu yang telah berpengalaman belasan tahun, meski dalam ilmu silat dia bukan tergolong kelas satu tetapi dia cerdik sekali. Bagi Luli yang samkiat dia adalah pembantu yang berharga. Sebentar saja dia telah pergi sejauh dua puluh li lebih hingga dia mencil sendirian. Setelah itu barulah dia merasa jari juga. Sunyi di sekitarnya. Dia lalu mendaki sebuah bukit pasir untuk melihat sekelilingnya. Dia menjadi girang sekali ketika matanya melihat ke ujung barat daya. Di sana nampak cahaya hijau dari tujuh atau delapan buah pohon kayu. Dia amat heran karena di gurun pasir ada tumbuh-tumbuhan. Mungkin di situ tidak ada rumah orang, tapi dengan adanya pepohonan, tentu di situ ada air, pikirnya. Itulah tempat yang sangat bagus untuk rombonganku beristirahat. Maka dia pun segera naik ke atas kudanya, kemudian kabur ke ujung barat daya itu. Itulah perjalanan sepuluh li lebih. Dari kejauhan dia sudah dapat melihat banyak kerbau dan kambing di daerah pegunungan yang ditumbuhi pepohonan dan rumput itu. Bahkan di sebelah baratnya ada banyak sekali tenda gurun, mungkin dua sampai tiga ribu buah. Dia menjadi heran dan terkejut. Yang pernah dilihatnya paling banyak gundukan tenda dari tiga atau empat puluh buah. Dan ini berjumlah ribuan. Inilah gundukan suku bangsa gun pasir paling besar yang pernah dia ketemukan. Bila dilihat dari macamnya tenda, itu pasti kepunyaan suku kazakh. Untuk wilayah Wee Kiang, suku kazakh adalah suku yang paling gagah. Anak-anaknya, baik lelaki atau perempuan, sejak umur enam atau tujuh tahun sudah belajar menunggang kuda. Semuanya selalu membawa golok, pandai men panah dan alat-alat untuk mengelah diri atau menyerang lainnya. Di antara mereka tersebar peribahasa, satu orang kazakh dapat melawan seratus orang. Seratus orang kazakh dapat malang melintang di seluruh Wee Kiang. Teng Yong tahu peribahasa itu, maka dia berkata di dalam hatinya, aku berada di wilayah orang kazakh ini, jadi aku harus berlaku hati-hati. Di timur laut, di kaki sebuah bukit, ada sebuah rumah yang terpencil sendirian. Rumah ini terbuat dari tembok tanah dan mirip dengan rumah-rumah di Tiong Goan. Ini berbeda sekali dengan tenda-tenda orang kazakh. Baiklah aku pergi ke sana, untuk melihat-lihat, pikir yang tahu coa. Dia menduga-duga apa mungkin itu rumahnya orang hon. Dia mengeperak kudanya yang segera dilarikan ke arah rumah itu. Tetapi melihat rumput di sepanjang jalan, kudanya malah repot gelegares, jalannya menjadi perlahan. Teng Yong menjadi sengit, dia lantas mendupak. Dengan begitu barulah kuda itu berlari ke arah rumah kecil itu.